Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita segera mulai Halaman 53 sekarang Mulai dari Di buyut Adhin Allah An turfa'a Wa yudhkar fi hasmu Yusabihu lahu Fiha Bilhudu Wa al-asal Rijal La tulheihim tijaratu Wa la bay'un An dhikri Allah Wa iqam Al-salati wa iqtai Al-zakah Ya khafuna Yawman Tataqallabu Fihi Al-qulu Wa al-asal Liya jaziyahumun Allahu ahsana Ma amilu Wa yazidahum Minfadlihi Wallahi Arzuhum An yasya Bi gairah Hsab Fi buyutin Buyutin Itu jama' atau bukan? Jama' Mufratnya baitun Mufratnya baitun Fi buyutin Adhinallahu An turfa'a Kata kerja turfa'a Itu kata kerja muda'ar ya Mabaniun Al-majhul Dan tamirnya adalah Tamirhiya Berarti kembalinya kepada buyut Karena buyut itu sudah jama' Dan dia mu'annas Di rumah-rumah Yang Allah perkenankan Allah restu An turfa'a Untuk dijunjung Untuk ditinggikan Dan yang di dalamnya Allah berkenan Namanya disebut Dan yang di dalamnya Banyak manusia Yang Men sucikan Allah Bertasbih kepadanya Pada waktu pagi Dan pada waktu petang Oke An turfa'a Berarti Kata kerja turfa'a Na'ibul fa'ilnya Adalah Dhamir Mustathir Taqdiruhu Dilecehkan Karena dia adalah Tempat yang Paling baik Di muka bumi Kembali lagi Kita bertemu Dengan kata kerja Yaitu Yudhkar Disebut Na'ibul fa'ilnya Adalah Ismu Dan yang namanya Disebut Di dalamnya Ismu Ismuhu Ismullah Ismu disitu Menjadi na'ibul fa'il Dari Yudhkar Yusabbihu Lahu Fihabil Gudu Wal Asali Rijal Kata Rijalun Jama'a Dari Rajul Ini jadi fa'il Untuk Yusabbihu Kalau Yusabbihu Kata kerja Mabini Il Ma'lum Bukan Majul Ini kata kerja Aktif Bukan pasif Bukan disucikan Tapi Mensucikan Sabbah Yusabbihu Muto'afiyah Yang Orang-orang Mensucikan Atau Bertasbih Kepada Allah Di dalamnya La'tulhihim Suruh fa'ilnya Di sini La'tulhihim tijaratu Tijaratu fa'ilnya Tulhi fi'ilnya Him adalah maf'ul bih Perniagaan tidak melalaikan mereka Perniagaan tidak melalaikan mereka Dan tidak juga jual beli melalaikan mereka Dari mengingat Allah SWT Jadi tijaratu Ini jadi fa'il dari tulhi Himnya menjadi maf'ul bih Wa'la Wa'unya adalah Harfu adfin La'nya La'annafiah Bay'un La'annafiah Bay'unnya menjadi ma'tuf Kepada tijaratun An-dhikrillah Dari mengingat Allah Qala bin U'abbas Ibn U'abbas mengatakan Al-masajidu Buyutullah Fil-ardi Masjid-masjid itu Adalah Rumah-rumah Allah Di bumi Fi buyutillah Ay fil-masajid Kalau begitu Fi buyutillah Di rumah-rumah Allah Maksudnya adalah Di masjid-masjid Al-masajid Masjid-masjid Allati yang Amarallahu Allah perintahkan Antu'allama Untuk diagungkan Wayurfa'a sya'nuha Dan dijunjung keadaannya Litakuna Agar masjid-masjid itu menjadi Mana rotin lil huda Menara-menara Corong-corong Bagi petunjuk Allah Di muka bumi Wayu'abbadu Fiha Allahu Dan di masjid-masjid itu juga Fiha Allah Disembah Bidhikrihi Dengan menyebut Namanya Dengan menyebut Allah Wathirawati Ayatihi Dan dengan Membaca Ayat-ayatnya Yusabbihmu Ayyusalli Fil-masajidi Al-mu'minun Orang-orang yang beriman Bertasbih Maksudnya di sini Melakukan salat Di masjid-masjid itu Fis-sabahi Pada waktu pagi Wal-masai Dan pada waktu Petang Atau sore hari Wahum Sementara mereka Layulhihimul bayi' Wasyira' Jual beli Tidak melalaikan mereka Tidak bisa melalaikan mereka Amta'atillah Dari kepatuhan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama tafsir Mengatakan Nazarat Hadihil ayat Ayat ini turun Fi ahlil aswaqi Minas sohabah Mengenai Warga pasar Dari kalangan Para sohabat Kanu Mereka itu Dulu Kanu itu Diartikan Mereka itu Mereka itu Dulu Kana itu dulu Kana Dulu Kuntu Saya dulu Kalau saya sekarang Aku Kamu sekarang Takunu Kamu Dulu Dan sekarang Gini-gini aja Mampahamanya ini Kunta Watakunu Ala hadihil hal Kunta Watakun Mithlahada Kamu Dulu Dan sekarang Seperti ini Kunta Watakunu Masjid ini Dulu Dan sekarang Begini aja Mampahamanya Kanal masjidu Wayakunu Mithlahada Ayy Mithlahadihil hal La tatagayyar Tidak berubah La yatagayyar Masjid ini Dulu Dan sekarang Jadi Kita bisa menggunakan Kata Kana Ya kunu Untuk arti dulu Tadi juga sama Selama ini Juga bisa Kemana aja Kamu Selama ini Aina kuntah Ya akhi Fihadihil Awqad Dimana anda Pada waktu Belakangan ini Aina anta Fihadihil ahyan Aina kuntah Fihadihil azminah Aina kuntah Untuk perempuan Aina kunti Cuma jangan ditambahin Kemana aja Kamu selama ini Aina kunti Tapi kalau Dimana kamu sekarang Aina Aina takun Atau Aina anta Boleh langsung Ke domirnya Aina anta Itu untuk Menunjukkan sekarang Kalau yang lalu Wain kuntah Aina anta Aina kuntah Dimana kamu Selama ini Nah ini juga sama Kanu Mereka Itu dulu Para sohabat Apabila mereka Mendengarkan Atau nida Apa nida Seruan Azan Azan Jadi maksud Panggilan disini Adalah Azan Mereka itu dulu Apabila mendengarkan Panggilan Seruan Untuk sholat Atau Azan Taraku Mereka Meninggalkan Kulla syuglin Setiap kesibukan Semua Kesibukan Dan mereka Bergegas Untuk Taat Kepada Allah Untuk Menyambut Panggilan itu Aina Nahnu Minhum Dimana kita Dimana umat hari ini Dibandingkan mereka Orang-orang dulu Sedih kadang-kadang Kalau kita Mencermati Kondisi sekarang Azan Berkumandang Setelah itu Tukang Bakso Lewat Lewat Samping Masjid lagi Sambil mukul-mukul Kentongnya Gak ada masalah Kayaknya Gak ada gerak Apa-apa Kalau ditanya Anda muslim Iya Tukang roti Lewat Begitu-begitu aja Begitu juga warga Bolak-balik Bolak-balik Naik sepeda Naik sepeda motor Naik mobilnya Melintas aja Di depan masjid itu Padahal dikomplek Dan dia santai Sebenarnya Tapi gak ada panggilan Gak ada panggilan hati Maksudnya Sehingga gak merespon Nida Itu tadi Alasannya Klasik sekali Ini kan sedang mencari Rizki Katanya Dia gak sadar Bahwa yang memanggilnya itu Adalah sumber Rizki Yang mengcurkan Rizki dari langit Dan bumi ini Itu yang memanggil dia Dia cuek Gak logis Gak masuk akal Gak bisa diterima Pontang panting Nyari karunia Tuhan Nyari Rizki Allah Dengan berjualan Dengan dagang Dengan macam-macam Ketika dipanggil Ketika dipanggil oleh Allah Ini ajakan Atau panggilannya Maka berbahagia Bapak Bapak ibu Yang ketika Adhan dikumandangkan Dia bergegas Badaru Bergegas Bersegera Menuju rumah Allah Itu Untuk merespon Apa mau Allah Saat itu Allah mau Berarti Kalau begitu Para hamba Allah Manusia Yang pada jam-jam Seperti itu Ada di rumah Allah Mereka sebenarnya Orang-orang yang Terpilih Manusia pilihan Yang mendapatkan Undangan Allah Nida Nida itu Undangan Allah Lalu mereka Mau meresponnya Berbahagialah kita Anda semua Yang Mau Menjadi manusia Pilihan Berada di rumah Allah Saat Undangan Allah Sudah sampai ke kita Kita manusia Di tingkat manusia Saja dulu Ketika kita Merencanakan Sebuah hajatan Lalu kita Merencanakan juga Orang-orang yang Akan kita undang Orang-orang yang Kita undang Kita tulis Dalam daftar List orang-orang Yang bakal kita undang Para tamu undangan Calon manusia Yang kita undang Ini orang-orang Yang kita bakal Undang Kira-kira manusia Yang kita pilih Atau bukan Kita pilih Terpilih dia Para tamu undangan Itu Yang memilihnya Kita Yang bakal Undang Lalu hadir Orang-orang yang Kita panggil ini Kita sebagai Tuhan rumah Senang apa tidak Senang Mereka memenuhi Undangan kita Orang-orang yang datang Itu orang-orang Pilihan Dan membuat kita Sebagai Tuhan rumah Yang mengundangnya Senang Ini di tingkat Manusia Sekarang Seperti itu Bahkan lebih dari itu Keadaannya Ketika Manusia Yang diundang Dengan An-nida Tadi itu Hadir Memenuhi undangan Itu di Rumah-rumah Allah Di masjid-masjid Di masjid-masjid Pertanyaannya Yang mengundang Kira-kira senang gak Hamba-hambanya Yang diundang Datang Senang Senang sekali Dan kalau begitu Para tamu yang Datang ke Masjid-masjid itu Untuk memenuhi Nida Memenuhi Panggilan Memenuhi Agan Itu manusia Pilihan Tanpa kita sadari Kalau kita yang hadir Kita Sedang menggolongkan Diri kita Kedalam manusia Pilihan Karena Hanya orang-orang Yang dipilih Allah yang diundang Dan orang-orang Yang terpilih Saja yang merespon Yang gak Gak terpilih Gak respon Ibuk dengan dunianya Habis-habisan Tiba-tiba Sholat Sudah Mepet Waktu Berakhirnya Bahkan kadang-kadang Lewat dari waktunya Udah cuek Dalam hatinya Besok kan masih ada Zuhur Iya memang Cuma persoalannya Besok memang milik Lu aja Ketentuan umur Memang ada di tangan sendiri Ustaz Ada pertanyaan Ustaz Apakah Masih berlaku Misalnya untuk Perempuan Sholat berjemaah Di masjid Kalau dibilangin Itu perempuan Lebih utama Di rumah Padahal jarak Masjid ke rumah Paling 10 meter Atau Bagaimana Ustaz Iya Semula Aslinya Sesuai Sabda Rasul Tentang ini Memang Wanita Lebih baik Di rumahnya Nah tapi Bagaimana Kalau ke masjid Bagus Cuma Pertimbangkan Kira-kira Aman Apa tidak Dari fitnah Kemudian Urusan rumahnya Kira-kira Kita akan terbengkalai Akan terbengkalai Perhatiran Bahwa Pahala Kebaikan Kaum Wanita Berkurang Dibandingkan Dengan Pahala Yang diperoleh Oleh Kaum Pria Enggak Sama Aja Karena Saat Itu Masing-masing Dengan Tugasnya Sebenarnya Sesuai Dengan Kondisinya Selanjutnya Mendirikan Salat Di dalam Masjid Itu Dan Mereka Menunaikan Zakat Mereka Tidak Dilalaikan Maksudnya Dunia Tidak Melalaikan Mereka Dari Mendirikan Ibadah Salat Pada Waktu-waktunya Atau Lebih Bagus Lagi Di Awal Waktunya Dan Dunia Ini Tidak Menghalangi Mereka Untuk Membayar Menunaikan Zakat Bagi Kaum Faqir Atau Kalangan Mustahik Zakat Lainnya Dari Delapan Asnaf Atau Kelompok Orang Yang Mustahik Pun Berhak Untuk Menerima Zakat Adalam Attaubah Ayat 60 Innam Sadaqatu Lil Fukarai Wal Masakini Wal Amilina Alayha Wal Muallafati Qulubuhum Wafir Al-Qab Wal Ghadimin Wafi Sabillahi Wabni Sabill Faridatan Bin Allah Ya 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 Mereka 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 Taat Ini Yang Tidak Dilalaikan Oleh Dunia Ini Dan Mereka Menyegerahkan Untuk Merespon Nida Panggilan Allah Untuk Mereka Kenapa Mereka Lakukan Itu Ya Mereka Takut Ya Waman Kepada Suatu Hari Atau Mereka Takut Kepada Suatu Hari Yang Di Dalamnya Hati Bergejolak Wal Absar Begitu Juga Penglihatan Mereka Takut Kepada Suatu Hari Yang Di Dalamnya Hawul Itu Artinya Takut Faza Itu Artinya Mencekam Karena Sangat Menakutkan Dan Sangat Mencekam Keadaan Hati Manusia Berguncang Begitu Juga Penglihatan Mereka Tidak Ada Ketenangan Lagi Kapan Itu Ketika Kematian Datang Ketika Kiamat Terjadi Liat Ziyahum Allahu Ahsan Ma Amil Wa Yazidahum Min Fadli Wallahu Yarzuku May Yashau Bi Gair Hsab Nabah Allah Ta'ala Bidhalika Ala Kamali Kudratihi Wa Kamali Judihi Was Sa'ati Ihsani Allah Mengingatkan Dengan Itu Tentang Kesempurnaan Kekuasaannya Dan Kesempurnaan Jud Itu Artinya Kebaikan Atau Kedermawanan Dan Kesempurnaan Kedermawanannya Was Sa'ati Ihsanihi Dan Keluasan Kebaikannya Fa Innahu Karena Dia Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yu'abtihim Akan Memberi Mereka Al-Thawab Al-Azim Pahala Yang Besar Ala Fa'atihim Atas Ketaatan Ketaatan Mereka Jama'at Di sini Wa Yaziduhum Al-Fadla Alladhi La Haddalahu Fi Muqabalati Khawfihim Dan Dia Allah Akan Menambahkan Kepada Mereka Karunia Yang La Haddalahu Tidak Ada Batas Nya Lagi Fi Muqabalati Sebagai Imbalan Khawfihim Rasa Takut Yang Mereka Miliki Karena Ketakutan Mereka Lalu Mereka Rajir Menyembah Allah Mereka Berdoa Berzikir Rasa Takut Itu Akhirnya Allah Tebus Allah Tambah Bahkan Karunianya Dengan Karunia Yang Tidak Ada Batas Sampai Poin Itu Selesai Bacaan Ini Wallahu A'lamu Bis Ustaz Daru Kan Bergegas Betul Asra'un 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 Itu Bergegas Bada'ru Asra'un Sa'au Bisa Juga Sa'a Ya Sa'a Sa'au Dalam Al-Quran Iza Nudia Lissalatini Yawmil Jum'u'ati Fas'au Ilah Zikrilah Fas'au Ilah Zikrilah Bergegas Kalau itu Fi'il Amr Fi'il Madinya Sa'au Untuk mereka Sa'au Untuk dia Sa'a Pakai Ali Bengkok Sa'a Sa'aya Sa'au Wa'ikomis Solati Wa'ita'i Zakati Itu Majrud Dari mana Dihubungkan Kesebelumnya La'atul Tujuhihim Tijaratun Wa'la Bay'un An Dhikrilah Wa'iqam S'alati Wa'ita' Iz-Zakah Ada An Di situ An Itu huruf jar Min Ilah An Ala Fi Ruba Ba Kaflam Itu Jurmiah Mengajarkannya Kata jurmiah Huruf jar itu Min Ilah An Ala Fi Ruba Ba Kaflam Walaupun Di luar sana Masih banyak Sekali Huruf jar Yang lainnya Hatta Bisa Menjadi Huruf jar Masuk Dizim Hatta Itu huruf jar Juga Walau Tidak Disebut Di jurmiah Tapi Dia huruf jar Coba Dengarkan Apa yang Saya Sampaikan Kalian Bedakan Pertama Akal Tu Asama Kata Ikan Akal Tu Asama Kata Hatta Roksaha Yang kedua Akal Tussama Kata Hatta Roksija Apa Beda Dalam hal Makna Beda Akal Tussama Kata Hatta Roksaha Yang kedua Akal Tussama Kata Hatta Roksija Bagaimana Selisih Maknanya Kan Kan Dengan Kepalanya Jadi Kepalanya Juga Dimakan Itu yang Pertama Akal Tussama Kata Hatta Roksaha Jadi Kepala Ikan Pun Dimakan Sehingga Kucing Tidak Kebagian Jatah Itu Akal Tussama Kata Hatta Roksaha Hattanya Itu Menjadi Atof Kalau Yang kedua Akal Tussama Kata Hatta Roksi Hattanya Huruf jar Jadi Sampai Lehernya Aja Iya Kepalanya Dikasihkan Sama Simeon Begitulah Di dalam Al-Quran Salamun Hiyah Hatta Mabtula'i Al-Fajr Hatta Mabtula'i Al-Fajr Ketika Fajar Sudah Terbit Sudah Tidak Masuk Lagi Kedalam Salam Itu loh Maksudnya Sampai Batas Sudah Tidak Salamun Lagi Dalam Laylatul Qadar Laylatul Qadar Itu Salamun Hiyah Matula'i Fajar Sampai Batas Terbitnya Fajar Batasnya Jika Fajar Sudah Terbit Berarti Tidak Salam Lagi Ustadz Mau tanya Deng Ustadz Tadi Kan Disebutkan Masjid Itu Pagi Dan Sore Hari Aja Kenapa Cuma Disebutkan Itu Ya Saya Balikin Dulu Ke Allahu Walhamdulillahi Kathira Ya kan Wasubahanallah Dan Maha Suci Allah Bukratau Wa Asila Maha Suci Allah Pagi Dan Pagi Dan Petang Kalau Tidak Pagi Dan Petang Berarti Allah Tidak Maha Suci Jadi Begini Disebutkan Pagi Itu Awal Dari Siang Yang Seluruhnya Masuk Kedalamnya Petang Dari Malam Malam Secara Keseluruhannya Masuk Kenapa Disebut Ujung Ujungnya Saja Atau Awal Awalnya Saja Karena Itu Menentukan Gitu loh Itu Penentu Kalau Bagian Akhirnya Bagus Insyaallah Bagian Bagian Tengahnya Juga Bagus Kan Yang Diperhitungkan Itu Akhir Segalanya Akhir Dari Kehidupan Kita Itu Menentukan Seseorang Umpamanya Berijatah Umur 60 Atau 70 Tahun Awal Kehidupannya Masa Kanak Kanak Nakal Masuk Usia Remaja Belum Terkendali Juga Berkeluarga Dia Macem Macem Juga Kelakuan Disuduh Taubat Tidak 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 Di Umurnya Yang Ke 69 Tahun Berubah Total Dia Menjadi Orang Yang Sangat Tekun Dan Baik Nah Itu Penentu Dia Itu Yang Menentukan Dirinya Semua Yang Dilihat Ujungnya Maka Kita Juga Boleh Begitu Nggak Apa-apa Nanti Kalau Udah Dekat Mati Baru Tau Nah Itu Persoalan Kapan Kita Mati Kita Nggak Tau Umur Nah Dalam Ketidaktahuan Kita Kapan Akhirnya Umur Ini Berakhir Nah Maka Pesan Allah Jangan Sekali Kalian Mati Melainkan Kalian Dalam Keadaan Muslim Ini Maksudnya Adalah Sebisa Mungkin Usahakan Jangan Terlewat Sedikitpun Waktu Kita Kosong Dari Islam Terus Tekuni Terus Jalankan Hingga Detik Terakhir Kepulangan Kita Meninggalkan Dunia Fana Menuju Alam Baka Menuju Kehidupan Selanjutnya Karena Kita Nggak Tahu Apa Yang Bakal Terjadi Menimpa Kita Sekarang Sebaliknya Ada Orang Bagus Tekun Masa Mudanya Cakep Di Umur 50 Masih Bagus Di Umur 60 Masih Bagus Masuk Umur 69 Jatahnya 70 Ceritanya Masuk Umur 69 Hancur Hancuran Wah Dia Mulai Mabok Mulai Lupa Diri Sholat Ditinggalkan Puasa Nggak Peduli Juga Zakat Nggak Ditunaikan Tiba-tiba Jatah Kehidupannya Habis Dia Saat Itu Na'udzubillah Itulah Itulah Kenapa Buk Buk Rata Wa Asila Kenapa Bilhuduwi Wal Asol Manusia Anak Dari Kebiasaan Assalamualaikum Pak Ustad Pak Ustad Saya Mau Tanya Pada Saat Saya Ke Masjid Sholat Subuh Saya Bisa Melakukan Sholat Tahiyatul Masjid Dan Sholat Sunat Fajar Subuh Besoknya Saya Agak Terlambat Datang Ke Masjid Mana Yang Utama Apakah Sholat Tahiyatul Masjid Atau Sholat Sunat Fajar Subuh Sunat Fajar Apakah Sholat Tahiyatul Masjid Itu Diharuskan Betul Tidak Harus Cuma Disukai Sunat Hukumnya Namanya Sunat Tahiyatul Masjid Tapi Kalau Dua Ini Dipertentangkan Tahiyatul Masjid Atau Sunat Qobliyah Subuh Itu Atau Sunat Fajar Jawabannya Sunat Fajar Karena Sunat Fajar Itu Dalam Hadis Rasul Disebutkan Sebagai Sholat Yang Deli Nilainya Dibandingkan Dunia Dan Seisinya Andai Manusia Tahu Apa Rahasia Dibalik Itu Niscaya Dia Ingin Berupaya Menjalankannya Walau Harus Merangkak Dari Rumahnya Menuju Masjid Terus Satu Lagi Pak Ustad Mana Yang Lebih Tinggi Nilainya Sholat Guha Ataukah Sholat Tahajud Malam Tahajud Lebih Tinggi Nilainya Karena Tahajud Itu Kan Ada Teks Wahyu Menyebutkannya Lagi pula Salat Duhah Itu Tidak Harus Setiap Hari Kalau Tahajud Bagus Setiap Malam Kalau Bisa Bagus Aja Kalau Duhah Walaupun Sanggup Tapi Tidak Dianjurkan Untuk Setiap Hari Kita Sholat Duhah Mau Tanya Saya Dari Belajar Ini Banyak Sekali Yang Belum Paham Ada Kiatnya Untuk Kita Supaya Bisa Tahu Dalam Suat Kalimat Tentang Mapul Yang Begitu Banyak Macamnya Naat Manput Mudok Mudok Dan Esim Dan sebagainya Kira-kira Kiat-kiat Yang Paling Muda Supaya Cepat Kita Paham Pertama Ibu Mesti Tahu Dulu Arti Dari Kalimat Itu Contohnya Korotu Al-Qur'ana Korotu Itu Kan Saya Membaca Pelakunya Saya Saya Disitu Adalah Fa'il Namanya Fa'il Fa'il Itu Korotu Kata Betu Jalastu Dan Sebagainya Pokoknya Yang Tutu 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 Begitu Itu Aku Nah Sekarang Korotu Al-Qur'ana Itu Objek Objek Itu Namanya Saya Membaca Al-Qur'an Al-Qur'an Harus Diharakati Fathah Itu Al-Qur'ana Gak boleh Al-Qur'an Orang Akan Bertanya Cara Mengujinya Begini Saya Membaca Al-Qur'an Siapa Yang Membaca Saya Pertanyaan Siapa Yang Membaca Itu Akan Menimbulkan Fa'il Jawabannya Nanti Fa'il Tapi Kalau Apa Yang Di Jawabannya Nanti Akan Menimbulkan Mab'ul Bi Muhammad Menulis Pelajaran Siapa Yang Menulis Fa'il Karena Fa'il Harus Memakfuk Muhammadun Apa Yang Ditulis Oleh Muhammad Pelajaran Pelajaran Adalah Objek Yang Ditulisnya Berarti Dia Mab'ul Bi Maka Harus Mansub Kataba Muhammadun Ad-Darsa Muhammad Menulis Pelajaran Bagaimana Kalau Kita Baca Kataba Muhammadun Ad-Darsu Salah Gak Boleh Muhammadun Fa'il Masa Ad-Darsu Fa'il Lagi Kecuali Kalau Nama Orang Itu Muhammad Ad-Darsu Muhammad Ad-Darsu Telah Menulis Apa Yang Ditulis Surat Atau Apa Muhammad Ad-Darsu Menulis Surat Kataba Muhammad Ad-Darsu Boleh Itu Gak Apa Ar-Darsalata Akhirnya Harus Menonjolkan Lagi Menampakkan Lagi Mafol Bi Begitu Mafol Bi Ibu Objek Dia Objek Dari Sesuatu Pelengkap Penderita Yang Dikenai Suatu Perbuatan Saya Makan Roti 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 Adalah Objek Dia Mafol Bi Saya Minum Kopi Kopi Adalah Objek Dia Mafol Bi Mereka Mengambil Buku Buku Adalah Objek Yang Mereka Ambil Semua Objek Ini Mafol Bi Namanya Kalau Naat Itu Kata Sifat Yang Menyifati Sebelumnya Contoh Saya Membaca Al-Quran Al-Quran Belum Ada Kata Sifat Tapi Ketika Kita Bilang Saya Membaca Al-Quran Yang Mulia Kata Al-Qurana Al-Karima Kata Al-Karima Namanya Naat Karena Dia Kata Sifat Yang Menyifati Kata Al-Quran Naat Dengan Kata Manud Sebelumnya Yang Disifatinya Harakatnya Harus Sama Maksudnya Harus Sama Muzakar Mu'annas Harus Sama Mufrat Muthanna Jama'nya Harus Sama Ma'rifah Atau Nakirah Pake Alif Atau Alif Lam Sama Maka Tidak Boleh Kita Bilang Begini Korotu Kur'anal Karim Gak Boleh Salah Karena Kur'annya Belum Pake Alif Lam Kalau Ingin Buang Alif Lam Di Karim Boleh Korotu Kur'anan Kariman Baru Cocok Tapi Kalau Korotu Kur'anal Karimi Salah Seperti Itu Naat Dan Manud Pokoknya Ada Kata Sifat Yang Menyifati Tapi Kata Sifat Yang Menyifati Saya Membeli Buku Baru Baru Adalah Kata Sifat Yang Menyifati Buku Itu Naat Namanya Saya Membeli Baju Baru Baru Menyifati Kata Baju Itu Naat Namanya Gitu juga Warna-warna Saya Membeli Pulpen Merah Merah Adalah Kata Sifat Yang Menyifati Kata Pulpen Dia Naat Banyak Kata Sifat Itu Yang Pendek Yang Panjang Yang Gemuk Yang Baik Yang Jelek Yang Tinggi Yang Pendek Yang Luas Yang Sempit Itu Naat Ketika Sudah Dibahasa Arabkan Dan Menyifati Kata Sebelumnya Kalau Mudhaf Mudhaf Ilai Itu Adalah Kata Majemuk Dalam Bahasa Indonesianya Dalam Bahasa Arab Namanya Mudhaf Mudhaf Ilai Apa Itu Menyandarkan Suatu Kata Kepada Kata Yang Lain Sehingga Menimbulkan Menjadi Satu Kesatuan Satu Kesatuan Arti Sehingga Menjadi Satu Kesatuan Arti Contohnya Mudhaf Dan Mudhaf Ilai Itu Saya Tanya Dulu Kunci Bahasa Arabnya Apa Miftah Miftah Miftahun Itu Kunci Mobil Bahasa Arab Nama Mobil Saya Ratun Semua Kata Dalam Bahasa Arab Sebelum Ada Pengaruh Apa Harus Tomah Miftahun Kunci Saya Ratun Mobil Nah Sekarang Mau Kita Sandarkan Ini Kunci Mobil Sudah Kita Gabung Kan Itu Kalau Sudah Digabung Begitu Yang Satu Menjadi Mudhaf Yang Satu Lagi Yang Paling Akhir Menjadi Mudhaf Ilai Jangan Pakai Tanwin Miftahu As Sayyarati Kasroh Karena Mudhaf Ilai Itu Selalu Majurur Tadinya Kan Dua Benda Kunci Satu Benda Mobil Satu Benda Begitu Kan Kalau Kita Bila Kunci Mobil Berapa Benda Satu Ini Yang Kita Maksud Menjadi Satu Kesatuan Arti Tidak Berpisah Lagi Tadinya Dua Kunci Sendiri Mobil Sendiri Ketika Kita Bilang Kunci Mobil Ya Satu Kunci Mobil Direktur Direktur Bahasa Arabnya Apa Mudir 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 Kunci Miftahun Mobil Sayyaratun Direktur Mudirun Kunci Mobil Direktur Miftahu Sayyaratun Yang kedua Ujungnya Alif Miftahun Sayyaratil Mudiri Coba Perhatikan Miftahun Kunci Satu Sayyaratun Mobil Kedua Mudirun Direktur Tiga Sekarang Kita Jadikan Mudah 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 Ilaih Miftahun Sayyaratil Mudiri Berapa Benda Sekarang Satu Satu Tadinya Tiga Sekarang Sudah Satu Jadi Begitu Mudah Dan Mudah Bahwa Dalam Bahasa Indonesia Ada Sedikit Perbedaan Dengan Bahasa Arab Artinya Gini Dalam Konteks Pembicaraan Mengenai Mudahf Dan Mudahfun Ilaih Tidak Selalu Dua Kata Yang digabung Begitu Itu Otomatis Akan Lahir Mudahf Dan Mudahfun Ilaih Gak Selalu Dalam Bahasa Indonesia Contoh Gini Lampu Kelas Misbah Fasli Lampu Masjid Misbah Masjidi Tangga Masjid Sulamul Masjidi Pintu Kelas Bab Fasli Itu Semua Mudah Mudahf Ilaih Dua Benda Digabungkan Lalu Muncul Satu Kesatuan Arti Mata Bahasa Arabnya Apa Aynul Hari Bahasa Arabnya Apa Yaumun Yaumun Matahari Kalian Gak Boleh Mengatakan Aynul Yaum Mentang-mentang Udah Belajar Mudah Mudahf Ilaih Karena Dia Punya Kosa Kata Sendiri Matahari Bahasa Arabnya Shamsun Jam Bahasa Arabnya Apa Jam Saatun Hari Tadi Bahasa Arabnya Apa Yaumun Ada Orang Namanya Jam Hari Bahasa Arabnya Saatul Yaumun Itu Sih Gak Usah Diterjemahin Itu Nama Orang Baju Bahasa Arabnya Apa Saubun Saubun Republik Indonesia Bahasa Arabnya Apa Jum Huri Yatu Indonesia Ada Orang Namanya Bajuri Lalu Dibilang Saubu Jumhuriyati Indonesia Karena Baju RI Itu Gak Perlu Diterjemahkan Itu Nama Orang Bajuri Bukan Baju RI Rumah Bahasa Arabnya Baitun Sakit Sakit Maridun Maridun Rumah Sakit Mas Arabnya Mustasbah Jangan Bilang Baitul Marid Karena Dia Punya Kosa Kata Sendiri Kecuali Yang Dimaksud Adalah Rumah Kediaman Pasien Kalian Boleh Mengatakan Baitul Marid Baitul Marid Berarti Rumah Kediamannya Bukan Rumah Sakit Tempat Dia Dirawat Kalau Rumah Sakit Adalah Al-Mustasbah Al-Mustasbah Artinya Adalah Tempat Untuk Mencari Kesembuhan Terakhir Lihat Halaman 54 Analisa Kalimat Perhatikan Setiap Kalimat Atau Jumlah Dalam Kurung Dan Sebutkan Mana Muktada Atau Khabar Dan Khabarnya Kalau Memang Ada Muktada Dan Khabar Atau Sebutkan Tentukan Mana Fi'il Dan Fa'il Kalau Memang Ada Fi'il Dan Fa'il Kalau Ada Ma'f'ul Sebutkan Mana Fi'il Fa'il Ma'f'ul Bi'nya Oke Allahu Nur Samawati Wal'ar Mana Muktada Mana Khabar Allah Muktada Khabarnya Nur Nurnya Tadi Selain Dia adalah Khabar Untuk Allahu Dia Mudaf Assamawati Mudafun Ilai Wal'ardi Wawnya Waw'ataf Al-ardinya Maktuf Harakat Maktuf Itu Sama Dengan Maktuf Alayh Sebelumnya Asamawati Kalau Kasroh Kasrohkan Juga Gitu Selanjutnya Masalu Masalu Nuri Kamishkatin Mana Yang Menjadi Fi'il Fa'il Atau Muktada Khabar Masalu Muktada Muktada Khabarnya Mana Kamishkatin Jajah 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 Majur Fihah Misbah Mana Muktada Muktadanya Misbah Misbah Mana Khabar Fihah Namanya Khabar Muqaddam Selanjutnya Dalam Dalam kurungnya Yudi'u Khabarnya Karena Kadaya Kadu Termasuk Fi'il Yang Menunjukkan Segera Dekat Hampir Jadi Dia hanya Membutuhkan Isim Nama Khabar Selanjutnya Ada fi'il Tamsas Fi'il mudare Fi'il mudare Betul Mana Fa'ilnya Narun Mana Maf'ul Bih Hu Hu Di hujung Tamsas Terakhir Ada fi'il Fa'il Maf'ul Lengkap Mana Fi'il Yadribu Oke Selanjutnya Fa'ilnya Mana Allahu Maf'ul Bih Am'al Wallahu Bikulli Shai'in Alim Allahu Tadak Khabarnya Alim Oke Sampai disini Berakhir Sudah Quran 5 Oke Sampai disini Terima kasih Untuk semua Jazakumullah Khairan Kathira Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi